Waduh salju guys Apa kita akan lanjutin Takutnya ada mob nih guys Oke kita akan lanjutin deh Jadi kita sudah menemukan tempat yang Gue gak tau apa maksudnya Secara tiba-tiba tidak ada ranting Dan kita juga tadi menemukan tempat Kayak gold-gold gitu Gue gak tau apa maksudnya Jadi mungkin kita akan cari spot baru Ataupun tempat villager baru ya Karena villager yang itu Sudah gue gak tau kenapa ya Karena diserang atau apa Jadinya jadi kosong gitu Yaudah deh Kita akan cari tempat baru guys Oke kembali di hutan-hutan ini Waduh agak malas nih Oke mari kita akan lanjutin Perjalanan kita Yang penuh petualangan ini Oke bagi yang belum tau tadi Minecraft world mengalami crash ya Hujannya juga berhenti Dan gue respawn ke tempat itu lagi guys Dan keplasinya juga udah dihancurin Jadi agak sedikit gimana ya Begitulah tapi Ya sudah lah Hari yang cerah dan Hujannya juga menghilang Ya bukan turun Bukan reda guys Tapi menghilang ya Jadi kalau kalian melihat Recording yang ngelai-ngelai ya Mau maaf ya guys ya Ya sudah deh Oke jadi Disini kita akan cari Perlindungan kita Siapa tau disini tuh Ada villager Ya saya menghargai Ada villager ya Jadi kita Sedikit lebih aman Daripada sebelumnya Eh disini ada P.I. nih Ayo P.I. Gue butuh makanan loh Wah Tepat apa lagi Tuh Tepat lagi nih Tapi tah dulu nih Gue buang apa ya Wait a minute Wah kok ada tempat ini dah Wah Apa-apa nih Tepat apa dah ini Bagus banget ya Assalamualaikum Selamat pagi Paket Apa tuh Apa tuh Wow Hei hei Halo pak Hei Kejut gue Bangkek lu Eh pak Oh Steve guys Halo Ada apa Apa yang bisa saya bantu Gini pak Pak Lu dengar gue agak pak Jadi gini pak Ini sebenarnya ada apa sih Kok tempat yang saya tuju Ada tempat yang bayamnya Tidak ada daun Dan ada tempat aneh Dan kenapa gue ketemu tempat ini Oh hai Nama saya Steve Jadi ini adalah tempat rumah saya Silahkan masuk Kalau kamu mau Oke Kita disuruh masuk guys Aman kan saya Takutnya di Ini guys Oh lumayan nih Luan perlindungan ini Ini adalah tempat perlindungan kita Jadi kamu punya masalah dengan siapapun Bisa kamu kesini Oh gitu guys Ya Lumayan lah Ini jadi tempat perlindungan guys Nah ini guys Blast powder nih Apa nih Curse dust Dust Emang warna ungu ya Apa namanya Eh Ya itu loh gue gak tau dah Kok aneh ya Pak Mungkin gue harus nanya nih Pak Ini maksudnya apa sih Ini kok ada warna ungu Dan ada warna merah nih Kenapa nih Oh kayaknya kamu masih belum tau ya Jadi disini itu Sudah dijajah oleh seseorang Yang bernama Hero Bride Hah Hero Bride Hero Bride kan udah dihapus pak Iya Kamu benar Tapi disini Hero Bride itu bener-bener ada Udah Gak percaya gue Saya gak percaya pak Kamu tidak percaya Silahkan kamu ke tempat lain Dan pasti kamu menemukan tadi goal itu Iya sih Gue nemu goal itu Itu adalah tempat sumonnya Hero Bride Hero Bride masih aman Dan Kamu jangan macam-macam Oke Oke deh Yaudah lah Jadi silahkan kamu Kalau pengen jalan-jalan Dan kalau kamu ketemu Hero Bride Kamu lari Oke deh Fine guys Oke Tapi yaudah lah Mau gimana lagi Kata Pak Steve Yaudah lah Mau gak mau ya Ya gitu Masa sih ada Hero Bride Masih I don't know lah Tapi mungkin ada pernyataan yang menarik Mungkin yang bapak bilang Eh Mungkin benar Mungkin benar guys Dan I don't know lah Kita intinya waspada aja deh Tapi sebelum itu kita akan Pino Moskui Enggak dong Tapi kita disini kita akan simpan-simpan barang dulu Dan mungkin Kita harus Udah lah Yang memikirkan yang aneh-aneh guys Yang penting kita posit thinking Dan ya gitulah Mana bapaknya Oh bapaknya sini Lah Tadi siapa tuh pak Ya kok Buka pintu siapa Wah Makin takut saya guys Tolong Saya takut dengan bapaknya guys Kan siapa Bukan di obatnya Saya takut dengan bapaknya Guys Mungkin Kita akan bawa ini Siapa tau kita menemukan Yang bagus Mungkin bapaknya pengen tidur ya Yaudah gua bikin bagu deh Disini aja Eh jangan deh Disini aja deh Eh jangan deh Gimana ya Bingung saya pak Disini aja Nah gini pak Oke Oke Kita akan sedikit jalan-jalan ya Tapi disini itu Bisa dibilang lumayan ya ini ya Betul sih tempat perlindungan sih Wah keren banget pak Steve nih Tapi kok Walah sia Kenapa rame betul itu Wah Kenapa rame itu Lah kok rame banget tuh Dari mana mereka rame-rame Wah 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 Mak tolong Tuh Rame betul loh Kalian incap pak Steve Ada masalah apa dengan pak Steve Oke kita mending kita akan Bergadang dulu disini ya Jadi Sambil melihat apa yang terjadi Pas saat malam hari ya kan Apakah pak Steve ini Tidur ya kan Hihi Wow lampunya nyala ya Karena ada sensor guys Pak Steve Kamu gak mau keluar pak Steve Kamu cupu ya Pak Steve ini dapat apa Oh bisa di trade guys Wow lumayan nih Ini apa nih Chorus diamond Provious diamond Gue gak tau apa dah Tapi kita bisa trade dia Barang-barang ya Wow Kayaknya menarik nih guys Ini gold Ini René Derek Oke deh Tapi kenapa di luar Rame banget deh Wala Sampai meledak lagi Wah ada bocah Ada bocah Ada bocah Ada bocah Ayo pak kita tidur pak Kamu gak mau tidur Saya takut kamu tidur Oke good morning Gila 48 gold ingot Dapat satu diamond Kita udah banyak diamond boss Kayaknya gue pengen trade deh Oh iya kalian ingat gak Tadi pak Steve bilang Pernah bilang Sudah dijajah oleh seseorang Yang bernama hero bride Itu adalah tempat summonnya Hero bride Kamu jalan macem-macem Menyumonkan hero bride Ngenarik Jadi disini tuh Kita pernah dapet 2 gold Dan mungkin gue bakal beli gold deh Sama pak Steve ini 16 iron ingot Boleh deh Boleh deh Boleh deh Holy water Wada Nih gue bakal beli Tapi selapa lagi Udah kan Gue gak tau dah Apaan tuh Ngerati lagi guys Yang jelas ini Kenapa rame banget ya Apakah mereka dendam dengan pak Steve ya Tuh Rame banget Gue gak tau apa Wuh 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 Wuh